Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak tali Ini untuk pakaian, kalau mau menjemur, sering saya ikat dari satu pohon ke pohon lain Ini namanya tali plastik, tali cemuran Ini kalau untuk packing, kalau ada kerdus-kerdus yang harus diikat, ini tali rafia namanya Kalau saya mau membuat gift atau hadiah, kemudian harus dikasih tali Ini tali pita untuk mempercantik kadu-kadu atau mungkin gift yang kita berikan Entah untuk yang ulang tahun, entah untuk yang baru saja menikah Dan ini semua menjadi mempercantik Tetapi juga ada ini tali Tali masker ya Ada juga berbagai macam tali Tetapi ada satu tali yang sangat berbahaya Yang sekarang baru viral Yang bisa memenggal tangan, memenggal kaki Itu adalah Taliban Taliban yang sekarang menguasai Afganistan Terutama ibu kotanya di Kabul Saudara-saudari yang terkasih Baru saja kita mendengar janji dari para penguasa Taliban di Afganistan Bahwa Taliban kali ini akan lebih ramah daripada Taliban tahun 90 Mereka yang dulu potong tangan Yang dulu potong kaki Cambuk di depan umum, di alun-alun Semuanya itu katanya akan dihilangkan Tetapi ternyata di akhir-akhir ini Kita mendengar berita yang cukup viral Dan itu dari media-media yang pantas atau layak dipercaya Media-media mainstream Itu dikatakan bahwa Kemungkinan besar Taliban akan memperlakukan potong tangan bagi yang mencuri Potong tangan dan kaki bagi yang merampok di jalan Atau tembak kepala bagi yang membunuh orang lain Dan tentu saja bedanya menurut penguasa saat ini adalah Sekarang dengan pengadilan Jadi prosesnya proses pengadilan Kalau dulu langsung tembak, langsung potong Sekarang ada pengadilan Dan disitulah yang diandalkan oleh kelompok atau pemerintah Taliban Yang baru ini di Afganistan Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini Rupanya Yesus juga berbicara tentang Potong tangan, potong kaki, cungkil mata Ya, Yesus mengatakan Kalau tanganmu membuat kamu tidak bisa masuk dalam hidup Maka potonglah tanganmu Lebih baik kamu masuk ke surga dengan tangan kudung Daripada tanganmu lengkap, tetapi kamu tidak masuk ke dalam kehidupan kekal Kalau kakimu membuat kamu tidak bisa masuk dalam hidup Potong kakimu Kalau matamu membuat kamu tidak bisa masuk dalam hidup Cungkilah matamu Akan lebih baik kamu mempunyai satu mata, satu kaki, tetapi masuk dalam kerajaan surga Daripada dua kaki, dua mata, tetapi masuk neraka Itu yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini Masih juga ditambah terutama bagian awal Yohanes itu mengatakan kepada Yesus Guru ada orang yang mengusir setan dalam namamu Tetapi dia bukan dari kelompok kita Maka saya melarangnya Yesus mengatakan bahwa Jangan kamu larang Karena orang yang menyembuhkan, mengusir setan Karena namaku Dia tidak mungkin sekaligus mengujat aku Dia walaupun bukan dari kelompok kita Tetapi dia bukan musuh kita Bukan berhadap-hadapan dengan kita Maka jangan dilarang Kalau kamu melarang orang itu Maka kamu menyesatkan Yang menyesatkan seorang kecil ini dengan ajarannya Dengan pengaruhnya Lebih baik dia ditenggelamkan dalam laut Dan lehernya diikat dengan batu kilangan Yaitu batu yang biasanya untuk menghilang Dan kemudian orang itu akan tenggelam Saudara-saudari yang terkasih Kalau di Taliban tadi memang terbukti Tahun 90 mereka benar-benar Penggal tangan Penggal kaki Dan hukuman Cambuk dan seterusnya Tetapi tentu saja Untuk Yesus saat ini Dia hanya kiasan Dia tidak sungguh-sungguh akan memenggal Secara fisik Tetapi itu hanya kiasan Bahwa Kalau kita ingin mendapatkan selamat Ingin mendapatkan hidup kekal Kita harus sempurna Dengan seluruh tubuh kita Kita harus sempurna Dengan apa yang kita lakukan Baik dengan tangan kita Dengan mata kita Dengan kaki kita Kita sempurna Jangan setengah-setengah Barang siapa mengajarkan setengah-setengah Mempengaruhi anak kecil Yaitu Menyesatkan mereka Dia lebih baik mati Digantungi batu kilangan Dicepurkan ke laut Dan juga orang yang tidak memahami itu Digambarkan seperti Yohanes Yang ternyata Dia merasa Bahwa Semua yang menyembuhkan Yang membuat mukjizat Itu harus dari kelompok mereka Walaupun orang itu Sudah Atas nama Yesus Sudara-sudari yang terkasih Kadang Kita curiga Kalau Yang berbuat Baik itu Bukan dari kelompok kita Kita sudah Menaruh Iri hati Menaruh curiga Menaruh Tebar Fitnah Bahwa kelompok itu Mempunyai motif tersembunyi Kelompok itu Akan Meracuni kita Dan Seterusnya Maka Kadang-kadang kita tidak rela Ketika yang melaksanakan kebaikan Adalah kelompok lain Kelompok kategorial lain Kelompok dari Mungkin agama lain Kelompok dari mungkin suku lain Sehingga kita semua Selalu terkungkung Dalam kotak-kotak Kelompok-kelompok itu Dan Tidak pernah Bekerja sama Yesus Mengajarkan kita Untuk memurnikan diri Dengan bekerja sama Untuk menggunakan Seluruh tubuh kita Pikiran kita Dengan Berbuat baik Dan Saling bekerja sama Untuk sampai Pada visi Dan misi Kerajaan Allah itu Yaitu Memberikan Kebebasan Iman Memberikan Keselamatan Bagi orang-orang Yang membutuhkan Maka Networking itu penting Kerja dengan Kelompok-kelompok Yang mempunyai Visi dan misi yang sama Walaupun Kelompok itu Mungkin Tidak seagama Mungkin Tidak sealiran Mungkin Tidak sesuku Atau Kelompok-kelompok Yang tidak kita sukai Tetapi Ketika Tindakannya Perbuatannya Visi dan misinya Adalah sama Dengan kita Yaitu Menegakkan Kerajaan Allah Menegakkan Bonung Komuni Kebaikan umum Di tengah masyarakat Kita perlu Membangun Kerjasama Yang baik Saudara-saudari Yang terkasih Saya mempunyai Pengalaman Bekerjasama Dan dituntut Bekerjasama Secara Networking Ketika Ditugaskan Di Atambuan Untuk Mendampingi Para pengungsi Timor Leste Atau Timor-Timur Tahun 2000 Kami Ditugaskan Disana Dengan G Suite Refugee Service Dan disana Kita menemukan Banyak NGO-NGO Internasional Seperti CARE Kemudian Oxfam UNICEF Children Saya lupa Children Apa itu Kemudian Juga UN Sendiri UNHCR IOM Itu yang Ngurusi Transportasi Atau Migrasi Yaitu Perpindahan Pengungsi Dari satu Tempat Ketempat Lain Kalau Repatriasi Mengembalikan Pengungsi Mereka Harus terlibat Untuk Menyewakan Kendaraan Dan Seterusnya Nah Minggu Sekali Kami Ada Rapat Koordinasi Di kantor UNHCR LSM-LSM Internasional Tadi Dan Mereka Terdiri Dari Berbagai Macam Agama Berbagai Macam Suku Ras Berbagai Macam Kelompok Yang Tidak Saling Kenal Tetapi Mereka Di update Bahwa Ini tantangannya Ini Kebutuhannya Bahwa Kita Ingin Supaya Job Ini Atau Mungkin Jobdes Jobdes Ini Terbagi Rata Oleh LSM-LSM Itu Sehingga Tidak Saling Berebut Tetapi Bisa Kerjasama Secara Manis Untuk Menyejahterakan Pengungsi Timor Listi Yang pada Waktu itu Tujuan Utamanya Adalah Repatriasi Ada Ada Yang Ngurusi Air Minum Air Sehat Ada Yang Ngurusi Kesehatan Sendiri Ada Perdaki Dulu Di Sana Kemudian Ada Yang Ngurusi Bagaimana Mengembalikan Pengungsi Ngurusi Bagaimana Transportasi Dari Satu Tempat Yaitu Kem-kem pengungsi Kemudian Masuk Ke Border Dan Akhirnya Masuk Ke Kampung Halamannya Sehingga Disambut Oleh Keluarga Kerabatnya Di Kampung Halamannya Semuanya Akhirnya Terbagi Rata Dan Saya Merasakan Pentingnya Kerjasama Bukan Egoisme Egois Atau Ego Sektoral Ego Sendiri Tetapi Kerjasama Sehingga Semua Visi Dan Misi Ini Bisa Digarap Secara Bersama-sama Tidak Overlapping Tetapi Sungguh-sungguh Sinergis Satu Dengan Yang Lain Yang Ada Sedikit Salah Paham Karena Juga Ketemu Baru Disitu Orang-orangnya NGO-nya Mungkin Sudah Ketemu Di Beberapa Tempat Pengungsian Atau Bencana Tetapi Orang-orangnya Selalu Berubah Dan Ini Ini Yang Kadang-kadang Baru Ketemu Dan Mungkin Terjadi Mesh Komunikasi Tetapi Dengan Rapat Koordinasi Mingguan Semua Bisa Terselesaikan Mesh Komunikasi Bisa Dihindarkan Paling Tidak Bisa Diluruskan Kembali Dan Akhirnya Kesadaran Untuk Networking Bekerjasama Saling Mendukung Tujuannya Bukan Supaya Nama Kelompok Saya Nama Saya Terpampang Tetapi Tujuannya Supaya Yang Saya Layani Yaitu Pengungsi Timor Leste Bisa Terbantu Dengan Baik Hidupnya Bisa Sungguh-sungguh Merasa Nyaman Terbebas Dari Penyakit Juga Mempunyai Gizi Yang Cukup Air Bersih Yang Cukup Dan Mereka Yang Mau Pulang Ke Timor Leste Pada Waktu Itu Juga Dilayani Sehingga Sampai Dengan Selamat Di Kampung Halamannya Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Dengan Kerjasama Dengan Networking Tadi Kita Bisa Mengajarkan Kepada Banyak Orang Bahwa Kerjasama Itu Sangat Dibutuhkan Untuk Visi Dan Misi Yang Ingin Dikejar Yaitu Kebaikan Bersama Sehingga Seluruh Aparat Yang Kita Miliki Tangan Kaki Pikiran Background Pemikiran Praduga Praduga Itu Semua Kita Hilangkan Kita Amputasi Supaya Kita Mengarah Kepada Kebaikan Bersama Hanya Murni Untuk Membantu Orang-orang Yang Dipercayakan Kepada Kita Yang Menjadi Subyek Dari Visi Dan Misi Kita Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Pada